kondisi yang sangat kompleks dan sangat tidak stabil sedangkan lawannya adalah ketidakpastian yang rendah atau disini manajer bisa mengetahui banyak informasi mengenai lingkungannya karena lingkungan yang dihadapi memiliki kompleksitas yang sederhana dan stabilitas yang relatif stabil itu kondisi ketika kita menghadapi ketidakpastian yang rendah Mbak Risma Yanti bingung, waktunya kurang nih, santai Mbak tenang, kita masih bisa menggunakan waktunya bagaimana dengan tekstur dari lingkungannya tekstur dari lingkungan, kita bisa, kalau kita bicara mengenai tekstur lingkungan itu di halaman 2.27 tekstur lingkungan 2.27 oke disitu dikategorisasikan bahwa tekstur lingkungan ada yang lingkungan tenang acak dimana kondisinya relatif stabil salah satu contohnya disitu adalah toko sepatu ada tekstur lingkungan yang tenang mengelompok satu perubahan aspek lingkungannya cuma beberapa saja tapi satu perubahan akan mengakibatkan perubahan di sektor yang lain sehingga itu yang dimaksudkan sebagai kondisi tenang mengelompok ada juga lingkungan yang diganggu bereaksi membutuhkan kondisi kondisi yang sangat responsif terhadap kondisi lingkungannya dan juga yang kacau yang tidak bisa diketahui mana sebab akibatnya sehingga kalau kita melihat dari tabel 2.1 silakan melihat tabel 2.1 kita bisa melihat bahwa di dalam kondisi tenang acak dimana lingkungannya sangat sederhana dimana perubahan jarang terjadi maka tindakan utama yang sebaiknya dilakukan perusahaan di kondisi tenang acak dimana lingkungannya sangat sederhana dimana perubahan jarang terjadi maka tindakan utama yang sebaiknya dilakukan perusahaan ingat di level kegiatan ini kegiatan belajar ini kita mau belajar respon perusahaan terhadap lingkungannya dalam kondisi yang tenang acak respon perusahaan dapat memusatkan perhatian pada pengelolaan rutin sehari-hari bagaimana dengan kondisi tenang mengelompok respon perusahaan dapat berupa membuat perencanaan dan mengantisipasi tuntutan kelompok sedangkan bagi lingkungan yang diganggu bereaksi respon perusahaan dapat membuat perencanaan dan keputusan strategis dan hati-hati untuk mengantisipasi reaksi sedangkan di lingkungan yang kacau respon perusahaan bisa melakukan adaptasi dan proaktif terhadap perubahan ya di situ ya dengan jelas dijelaskan di dalam tabel tersebut mengenai tekstur lingkungan apa karakteristiknya dan kemudian respon perusahaannya harus semacam apa nah sampai di sini masih dalam konteks respon perusahaan kita bisa melihat bahwa strategi untuk mengendalikan lingkungan jadi setelah perusahaan itu merespon tahu lingkungannya semacam apa kemudian dia biasanya membuat strategi untuk menghadapi lingkungan strategi itu bisa berupa menciptakan hubungan yang baik misalnya melakukan integrasi dengan perusahaan yang lain kemudian ada kontrak jangka panjang dan usaha patungan ada penjelasan mengenai joint venture di buku kita kemudian kita melakukan kooptasi pengangkatan eksekutif dan juga melakukan aktivitas strategi yang terkait dengan iklan dan humas juga bisa melakukan strategi yang terkait dengan mengendalikan lingkungan agar tidak berbahaya baik itu mengubah bidang usaha pindah ke bidang usaha yang lain pindah ke industri yang lain bergabung dengan asosiasi ataupun kemudian melakukan aktivitas politik nah sampai di sini bagi yang memiliki pertanyaan silakan menuliskan di dalam chatbox kita ya